Menurut saya selain itu, Menkopol Hukam yang juga merupakan Ketua Satgas Judi Online, Hadi Cahyanto, mengatakan Judi Online sudah menyebar ke seluruh provinsi. Namun ada lima provinsi terbesar secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar Judi Online. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, provinsi terbesar pertama yang terpapar Judi Online yaitu Jawa Barat dengan jumlah pelaku 535.644 orang dengan nilai transaksi 3,8 triliun rupiah. Provinsi kedua dengan jumlah masyarakat terpapar Judi Online terbanyak ialah DKI Jakarta sebanyak 238.568 pemain dengan nilai transaksi mencapai 2,3 triliun rupiah. Provinsi ketiga yakni Jawa Tengah dengan pelaku Judi Online 201.963 pemain, kemudian peredaran uangnya sebesar 1,3 triliun rupiah. Sementara provinsi selanjutnya keempat yakni Jawa Timur, pelakunya 135.227 dan angka keuangannya 1,015 triliun rupiah. Dan di provinsi kelima ialah Banten, pemirsa. Ya, di provinsi kelima ialah Banten, dengan pemain Judi Online sebanyak 105.302 dengan peredaran uang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!